musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan ngatini channel dalam masakan sederhana teman teman hari ini saya mau masak sup jagung ya teman teman dan seperti biasa saya menggunakan bahan bahan serta bumbu bumbu seadanya dan proses yang sangat sederhana supaya mudah dipahami oleh teman teman di luar sana dan saya berharap teman teman juga bisa segera mempraktekannya sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman teman di rumah pengen tahu bagaimana cara saya masak sup jagung sederhana dan bahan bahan apa yang saya siapkan yuk ikutin prosesnya sampai selesai ya teman teman disini saya sudah siapkan ada kaldu ayam kurang lebih 1 liter ya teman teman kemudian ini ada daging paha file ya teman teman jika teman teman tidak ada file bisa menggunakan daging ayam yang masih ada tulangnya kemudian ini saya sudah repus kemudian saya masukkan daging file nya ya teman teman sebenarnya lebih bagus lagi menggunakan daging dada ya teman teman tapi jika enggak ada ya bolehlah paha ya kemudian saya siapkan juga ada worten dan sudah saya iris seperti ini ini sudah saya cuci juga ya teman teman sebelumnya kemudian saya akan masukkan wortelnya dan untuk ayamnya saya biarkan aja dulu disitu ya teman teman supaya lebih empuk lagi kemudian selain wortel saya juga sudah siapkan ada jagungnya ya teman teman ini sudah saya iris seperti ini saya menggunakan jagung manis ya teman teman jika teman teman menggunakan jagung madu itu akan lebih enak lagi lebih manis lagi ya teman teman nah ini jagung sudah saya masukkan dan saya akan angkat ayamnya ya teman teman kemudian nanti saya akan suwir suwir berhubung ini daging paha maka saya kayaknya tidak akan suwir tapi saya akan potong kalau daging dada itu saya suwir suwir karena dia ada kayak serat seratnya gitu ya teman teman ya tapi kalau paha itu enggak seperti ini tapi enggak apa-apa ya teman teman ini juga enak kok ini saya akan masukkan kembali daging ayam yang sudah saya potong kemudian saya akan masak kembali ya teman teman dan selain jagung dan wortel juga ada daun bawang ya teman teman jika teman teman mempunyai daun seledri boleh juga ditambahkan ini saya potong halus seperti ini ini sudah mendidih saya masukkan lada secukupnya kemudian saya masuk saya tambahkan garam juga dan saya tambahkan juga disini ada penyedap rasa ya teman teman sebenarnya sudah gurih dengan kaldu ayam tapi saya tetap tambahkan penyedap rasa ini gula pasir ya teman teman untuk menyedap rasa dan gula pasir itu opsional jika teman teman tidak suka ya tidak usah ditambahkan ya teman teman cukup garam aja sama lada jika teman teman suka dengan kuah lebih banyak boleh ditambahkan lagi kuahnya ya teman teman kemudian disini ada telur dua buah eh dua butir ya teman teman sampai dua buah ini saya sudah pecahkan dan saya akan kocok biar kuningnya tercampur rata dengan putihnya ya teman teman atau saya kocok lepas seperti ini nah setelah itu telurnya saya akan masukkan ke dalam soup apa tidak amis pun adalah sedikit amis ya teman teman tapi karena saya menggunakan lada amisnya tidak terlalu tercium makanya kalau soup jagung kayak gini itu dikonsumsinya atau dinikmatinya itu dalam keadaan hangat hangat ya teman teman supaya untuk rasa amisnya itu tidak terlalu terasa ya teman teman ini sudah tercampur semuanya antara telur ayam wortel dan jagung nah saya akan tambahkan nanti tepung maizena ya teman teman yang sudah saya larutkan dengan air dan tepung maizena ini saya menggunakan cuma setengah sendok makan ya teman teman nah ini saya akan masukkan tepung maizena dan saya akan aduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata dan ini agak sedikit mengental ya teman teman atau mengental ya teman teman tapi jika teman teman tidak suka dengan tekstur kental seperti ini teman teman bisa skip untuk cairan tepung maizena ya teman teman tidak usah menggunakan tepung maizena dan jika teman teman suka dengan kentalnya soup jagung ini tapi tidak ada tepung maizena boleh menggunakan tepung sagu ya teman teman nah ini sudah habis terima kasih buat teman teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini dan yang baru menemukan channel saya saya mohon dukungannya berupa like, komen, subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya berikutnya ya teman teman dan jika dirasa bermanfaat silakan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman teman miliki dan terima kasih juga buat teman teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai sampai jumpa di video-video saya berikutnya semoga bermanfaat selamat mencoba di rumah sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman teman di rumah mohon maaf jika ada salah salah kata dalam penyampaian akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati